Pusaka Pedang Embun Jilid 10 Si pengemis cilik berpikir sebentar lalu memberi usul, menurut ematku, lebih baik kita pulang dulu, memberitahukan kepada suhu dan kawan-kawan yang berkepandayan tinggi, karena dengan ilmu siluman yang menculik gadis-gadis dengan menggunakan angin Yoka Hang tentunya siluman itu memiliki ilmu kepandayan hebat, sudah pasti ilmu silatnya tidak berada di bawah kepandayan kita. Tapi Liong Ho lain pendapatnya, sebelum menjajal kepandayan orang itu perlu apa takuti segala macam siluman. Aku si pengemis cilik Ho Ho bukannya bernyali tikus takut mati, kata Ho Ho, yang kupikirkan setiap apa yang kita kerjakan harus mendapatkan hasil yang gemilang, jangan sampai gagal di tengah-tengah, bagaimana sekiranya kalau akhirnya kita tertangkap mereka, poh rahasia ini akan tertutup, untuk seterusnya si siluman bebas melakukan kejahatannya di dalam rimba persilatan. Setelah mendengar keterangan si pengemis cilik, Liong Ho menganggukan kepala, ia setuju pendapat seng adik angkat yang ugal-ugalan tapi juga bisa berpikir panjang. Maka mereka berunding. Liong Ho naik ke atas puncak gunung menyelidiki kemistriusan itu, sedang si pengemis cilik Ho Ho menunggu di bawah kaki gunung. Liong Ho berkata kepada si pengemis cilik Ho Ho, kalau pada kenterungan ketiga nanti malam aku belum turun gunung, itu berarti kau tidak perlu tunggu lama-lama di sini, cepat laporkan pada suhumu yang aku di sini mendapat kecilakaan. Setelah berkata begitu Liong Ho dengan gesit melejit ke arah puncak gunung. Mengikuti petunjuk si tukang kayu yang mengatakan bahwa itu angin Yoka Hang selalu berjalan melalui jalan timur naik ke atas gunung, maka langkah kaki Liong Ho diputar menuju ke timur mengikuti jalan yang kecil berliku-liku di atas lereng pegunungan itu. Tak lama kemudian matahari doyong ke sebelah barat dan terus menyelusup di antara puncak-puncak pegunungan, tampak pemandangan sore di atas puncak gunung itu amat indah dan permai. Liong Ho yang mengikuti jalan berliku-liku, tiba pada satu jalan yang bercabang tiga berliku menuju ke atas puncak gunung, ia tidak mengetahui jalan yang mana jalan yang menuju ke tempat sarang siluman. Dengan kecerdikan otaknya, Liong Ho dengan sekali lihat saja ia sudah dapat mengetahui jalan yang sebelah kiri adalah jalan yang benar, karena jalanan itu tampak rata seperti pernah diinjak kaki manusia, sedang kedua cabang jalan yang lain banyak batu-batu dan rumput tumbuh di sana sini. Dengan melalui jalan itu Liong Ho terus naik ke atas hingga akhirnya sampailah ia ke sebuah jurang. Waktu itu hari perlahan-lahan sudah mulai gelap, suara gerengan macan dan berbagai binatang buas terdengar dengan saling sahut-sahutan, suara-suara itu mirip dengan jeritan atau tangisan setan atau jin. Sebagai seorang pemuda yang biasa berjalan di atas pegunungan, berkeliaran di atas lamping-lamping gunung dan jurang, maka suara-suara gerengan yang menyerupai suara setan dan jin itu yang ditimbulkan oleh binatang-binatang buas sudah menjadi biasa, Liong Ho tidak takut atau keder, dengan tenang terus berjalan ke sebelah atas, hingga akhirnya ia berhasil tiba di atas jurang yang lebih tinggi. Jurang itu yang merupakan puncak dari Gunung Owongsan. Di atas puncak itu Liong Ho menampak tiga rumah berhala, rumah berhala yang paling besar letaknya di tengah-tengah, dan tampak sangat tangker, sedang di sebelah timur selatan berdiri sebuah pagoda yang sangat tinggi seolah-olah menembus sawan. Selain itu masih ada dua kelenteng kuno, yang satu berada di lamping sebelah barat sedang yang lainnya terletak di sebelah puncak barat utara. Malam itu Seng Rembulan menguning di atas langit biru dihiasi bintang-bintang kemerlapan. Dengan bantuan Sinar Seng Rembulan Liong Ho, memperhatikan sekeliling puncak gunung Owongsan, di sana tak terdapat sebuah rumah pun, empat penjurup puncak gunung tampak sepi sunyi, hanya terdengar deruan angin pegunungan menghembus daun-daun pohon bergoyang-goyang. Kedua rumah berhala di sebelah barat dan di barat utara tidak tampak api penerangan, keadaan kedua rumah berhala itu gelap sunyi sepi. Pada kelenteng yang berada di tengah, di ruang besar tampak sinar lampu pelita yang menyorot keluar, juga dari sana berhembus bau harum asap hiu, juga sayup-sayup terdengar orang bicara. Liong Ho yang menyaksikan itu, segera mengetahui bahwa di dalam berhala itu tentu ada penghuninya, entah manusia atau siluman jin atau setan, lalu ia berlari ke arah berhala itu, menjejakan kaki lompat ke atas wuungan berhala laksana siluman terbang. Dari wuungan sebelah barat ia berjalan ke wuungan sebelah timur dengan kecepatan laksana terbang. Liong Ho sampai di atas wuungan dalam ruangan sebelah timur, ia lalu memblok pula terus menuju ke ruang tengah, di sana ia ngedakom di atas wuungan genteng berhala, dengan menggunakan sepasang matanya yang jeli berwarna biru, ia memperhatikan sekeliling empat penjuru, memperhatikan dengan teliti. Komakazet Dewi Pintu depan berhala sudah tertutup rapat, juga tidak tampak sinar penerangan, sedang. Di kedua pinggiran di pavilim tertampak banyak sekali bayangan orang yang sedang bergerak-gerak dengan tidak berhenti-henti, mereka simpang siur. Ternyata rumah berhala itu adalah rumah berhala Ouhangkoset, di dalamnya terdapat lima ruangan, di antara ruangan depan dan ruangan tengah, terdapat satu ruangan Tian Ong Tian dengan tiga kamar, di antara ruangan tengah dan ruangan besar juga terdapat satu ruangan Cheng Bu Tian yang mempunyai tiga kamar pula. Di dalam ruangan Tian Ong Tian, terdapat sinar lilin serta bau harumnya asap hiyo yang menembus lubang hidung Liyong Ho, begitu pula dalam ruangan Cheng Bu Tian yang terletak di sebelah belakang ruangan tengah, di sana tampak beberapa orang sedang menyakinkan ilmu berlatih di waktu malam. Metal Liyong Ho terbelalak lebar, karena orang-orang itu adalah orang-orang perempuan yang berusia kira-kira baru-baru tahun, rata-rata mereka berparas cantik dan memiliki bentuk potongan tubuh yang menggiurkan bagi laki-laki yang melihatnya. Liyong Ho segera melangkahkan kakinya terus berjalan menuju ke ruangan Cheng Bu Tian dengan mengambil Jai On dari lubang pian rumah berhala lalu memandang ke bawah. Di dalam ruangan itu terdapat seorang Tosu yang berwajah persegi dan berjenggot pendek, sedang badannya memakai pakaian Pak Kua Shun Kim Tse Pau, di tangannya mencekal kebutan, si Tosu itu sedang duduk di bawah patung Cheng Bu Tai Te E. Di depannya berbaris berpuluh-puluh perempuan muda dengan setiap barisan terdiri dari orang dengan berbaris 44 ke belakang, hingga sampai pada barisan yang ke-9. Barisan yang ke-9 paling belakang di sana hanya terdiri dari tiga orang. Perempuan-perempuan cantik yang berbaris itu mengenakan pakaian aneh-aneh, sikap mereka lemah lembut, dan menghormat kepada si Tosu. Si Tosu dengan menggunakan sepasang matanya yang bersinar, memandang kepada perempuan-perempuan muda. Begitu pandangan matanya sampai di belakang barisan yang ke-9, ternyata hanya terdiri dari tiga orang. Wajah si Tosu berubah bengis dan gusar. Ia membentak, itu perempuan shili. Mengapa tidak ikut serta datang ke sini mendengar pun Hoatsu punya pelajaran? Mendengar suara si Tosu bernada bengis, segera tampil satu perempuan yang menjadi kepala rombongan. Perempuan itu berkata, harap Hoatsu jangan gusar, itu perempuan memang mempunyai tulang sombong dan bandel sekali, tapi setelah menerima nasihat-nasihat serta bujukan hamba, barulah ia mengetahui bahwa disinilah sesungguhnya merupakan satu tempat dewa, dan selanjutnya ia bersedia menerima pelajaran-pelajaran Taihoatsu, hanya disayangkan bahwa ia sudah dua hari ini tidak enak badan, kepalanya sakit dan badannya juga panas, maka ia minta izin pada Taihoatsu supaya memberikan sedikit kelonggaran buat tiga hari lamanya. Tanda petik. Oh kalau begitu, baiklah, berkata si Tosu sambil menganggukan kepala. Setelah berkata demikian, si Tosu mengambil satu peles yang berwarna emas, dari dalam peles itu, ia keluarkan dua butir pel yang agak besar, kemudian ia berikan pada perempuan yang menjadi ketua rombongan dan berkata, kau berikan dua butir pel ini padanya penyakitnya pasti segera sembuh. Perempuan kepala rombongan itu menyambuti dua butir pel, sambil mengucapkan terima kasih, lalu ia berjalan pergi. Perempuan kepala rombongan keluar melalui jalan pintu sebelah barat dan terus berjalan ke serambi yang panjang, setelah sampai di ujung serambi kamar tersebut, lalu ia membelok masuk ke satu pintu yang berbentuk bunder, lalu ia terus berjalan lagi menuju ke sebelah barat. Perempuan kepala rombongan itu sampai di suatu ruangan besar, ruangan itu terdiri dari-dari lebih kamar, lalu si perempuan kepala rombongan itu masuk ke salah satu kamar. Dalam kamar itu terhias indah, di dinding kamar tergantung lukisan naga, lukisan bunga-bunga aneka warna, keindahan dan susunan kamar itu seperti kamarnya permaisuri raja. Dari atas wuungan Liong Ho terus mengikuti langkah-langkah kaki perempuan kepala rombongan itu, ia ingin tahu apa yang akan dikerjakan oleh perempuan itu. Meta Liong Ho yang jeli bisa melihat di dalam kamar itu duduk seorang wanita cantik sedang tulak dagu, ia duduk bengong dengan wajah cemas dan khawatir. Hampir saja Liong Ho menubruk masuk menampak wanita muda itu, karena itulah seng kekasih liengeng. Tapi pikiran jernihnya segera menahan maksud hatinya, ia urungkan tubrukannya, ia tetap mengawasi tingkah lakunya perempuan yang membawa dua pel tadi. Ketika si perempuan kepala rombongan memasuki kamar, liengeng sedang menunjukkan wajah duka, dengan tertawa dipaksa kemudian ia bertanya pada si perempuan kepala regu yang baru masuk. Cici datang ke sini ada urusan apakah? Moai Moai terdengar perempuan itu berkata pada liengeng sambil tertawa, semua orang mengatakan kau ini sesungguhnya sangat bodoh sekali, kau harus ketahui, pelajaran Ho Atsu sesungguhnya sangat baik, karena kalau saja ia tidak berjodoh denganmu tentunya Ho Atsu tidak bisa menggunakan ilmunya untuk membawamu kemari, setelah tiba di sini membuktikan jodohmu sangat bagus. Rejekimu besar. Seorang hidup di dunia buat waktu tahun lamanya, sangatlah pendek, maka siapakah yang tidak menginginkan mempunyai umur yang panjang dan awet muda? Moai Moai. Kau harus dengar nasihat Gie Chie yang baik ini, tentu apa yang ku katakan tadi tidak akan merugikan dirimu, bahkan membawa banyak. Fahda bagi kehidupanmu kelak di kemudian hari. Kesehatanmu kini terganggu, sudah kulaporkan pada Ho Atsu, ia memberikan dua butir robot pel ini, makanlah, nanti kesehatanmu segera akan pulih kembali dan tubuhmu jadi tambah segar dan bersemangat. Li Engeng menganggukan kepala lalu mengaturkan terima kasih, kemudian ia telan dua butir pel pemberian si Tosu. Tak lama kemudian perut Li Engeng terdengar berbunyi keras sekali, sehingga tidak bedanya dengan bunyi guntur dan hawa panas segera menembus ke atas dan ke bawah tubuhnya, sedang semangatnya betul saja ia merasakan bertambah, dalam hati Li Engeng sangat heran, tapi ia masih tidak mengetahui yang dirinya telah dipengaruhi oleh satu kekuatan iblis, karena setelah memakan pel itu, sikapnya berubah, ia kongkau-kongkau dengan perempuan kepala regu tadi membicarakan soal pelajaran ilmu Tzu dan Siu Heng. Kalau aku disuruh Siu Heng dan mempelajari ilmu Tzu di tempat ini, aku tidak keberatan, karena hal itu tidak ada bahayanya bahkan banyak kebaikannya, demikian kata Li Engeng, tapi terhadap satu soal, maafkan saja, meskipun aku mati aku tidak akan menurut. Terhadap soal apakah itu tanya si perempuan kepala regu dengan cepat. Li Engeng mendengar pertanyaan itu, wajahnya berubah merah lalu dengan agak kemalu-kemaluan ia berkata, itulah soal TWA Hoatsu berniat mencemarkan kehormatanku. Itulah yang aku tidak bisa lulusi, dengan terus terang ku katakan, meskipun aku dibunuh tidak nanti aku berikan kehormatanku decemarkan. Anak bodoh bentak perempuan kepala regu itu sambil tertawa. Hoatsu mau memberikan dua pil obat padamu, itu disebabkan keberuntunganmu yang amat besar, mengapa kau tidak mau melulusi niatannya? Mana aku berani terima berkata Li Engeng menggelengkan kepala. Biarlah rejekiku tipis, tapi aku ingin belajar ilmu dengan jalan suci. Setiap orang memang memiliki pikiran lain, berkata pula si perempuan kepala regu sambil tertawa. Semua itu tidak bisa dipaksakan, jika kau hanya ingin mempelajari ilmu saja, di kemudian hari kau jangan menyesal, apabila tidak bisa Chengko naik jadi dewa. Aku tidak akan menyesal, berkata Li Engeng dengan tegas. Perempuan kepala regu itu tertawa dan lalu kongkau-kongkau yang tidak ada junturungannya. Akhirnya si perempuan kepala regu berkata, malam ini Ho Atsu akan pergi ke kamar nomor di sebelah timur, untuk memberikan obat pada itu perempuan yang menetap di kamar itu, maka aku terus membantu Ho Atsu, sampai di sini saja dulu, nanti kita akan bertemu lagi pada besok pagi, lalu perempuan kepala regu itu pergi keluar kamar meninggalkan Li Engeng. Li Yong Hou yang berada di atas wuungan, ia telah dengar apa yang dibicarakan oleh perempuan. Itu dengan terang dan jelas, ketika menampak perempuan itu sudah meninggalkan kamar Li Engeng, segera ia anjot kakinya melayang masuk ke dalam kamar Li Engeng. Li Engeng melihat adanya sesuatu yang melayang masuk, kagetnya bukan kepalang, dan ketika ia tegasi ternyata bayangan itu adalah bayangannya Li Yong Hou si pemuda yang sudah menjadi idaman hatinya. Tanpa disadari ia berseru kaget dan girang bercampur aduk. Tit Liet Teguri Yong Hou terharu, bagaimana kau bisa sampai dibawa ke tempat ini? To aku, sulit untuk menerangkan secara jelas bagaimana aku sampai diculik ke tempat ini, berkata Li Engeng, hai siluman itu memiliki ilmu siluman yang tinggi sekali, aku sudah tiga kali mencoba melarikan diri, tapi setiap kali melarikan diri setiap kali itu pula si Tosu membetot kembali diriku dengan ilmu silumannya hingga aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ingin rasanya aku cepat mati di tempat ini, tapi kematian itu tidak pernah kunjung datang. To aku sebaliknya lekas to aku turun gunung cari suhuku, katakan padanya agar secepatnya minta bantuan Cheng Ne Chin Jin Chiampua, hanya Cheng Ne Chin Jin lah satu-satunya orang yang sanggup memecahkan ilmu siluman si Tosu. Cepatlah to aku pergi turun gunung sebelum mereka mengetahui kehadiranmu di tempat ini. Sutit, cepat kita lari dari tempat ini ajak Liong Hou. Tidak mungkin, si Tosu siluman sangat lihai dengan gerakan kita berdua telinganya lebih tajam. Mendengar langkah-langkah kaki, lebih aman kalau to aku pergi sendiri, biarlah aku menunggu di sini kata Liong Eng. Liong Hou setelah mendengar ucapan itu, hatinya sangat terperanjat, tanpa mengucapkan apapun ia segera melesat pergi meninggalkan kamar Liong Eng guna secepatnya mencari daya upaya menolong Seng kekasih. Dari kamar Liong Eng ia terus berjalan menuju ke ruangan sebelah timur, ruangan itu mempunyai satu pekarangan luas di sana terdapat berderet-deret beberapa kamar. Jumlah kamar-kamar tersebut sebanjak-sebanjak buah, dengan menggunakan jari tangannya Liong Hou menghitung, sampai pada kamar yang ke-13 di sana tampak sinar lampu yang menyorot keluar keadaan kamar itu terang-benderang, sedang penghuni kamar itu tampak begitu jelas. Pemuda kita dengan berindap-indap berjalan mendekati kamar itu, ia berdiri di muka jendela kamar, di tepi jendela terdapat pot bunga ros, maka dengan mudah ia berlindung bersembunyi di balik pohon bunga ros itu, ia mengintai ke dalam. Apa yang tampak di dalam ruangan itu membuat hati pemuda kita berdebar keras, rasa kemarahannya memuncak. Di dalam kamar nomor itulah, seorang gadis yang baru berusia kira-kira tahun sedang merontak-rontak berusaha membebaskan dirinya dari rejangan empat orang perempuan yang sedang menelanjangi tubuhnya, gadis itu diringkus kaki tangannya, meskipun si gadis berusaha terus berontak, tapi akhirnya tidak berdaya menghadapi rejangan keempat perempuan. Dan tubuhnya berhasil ditelanjangi. Dari luar kamar mendatangi si Tosu yang kini mengenakan pakaian hitam dengan langkah tenang dan perlahan-lahan ia memasuki kamar itu dan lalu berdiri di depan pembaringan gadis yang sudah telanjang tidak berdaya direjang oleh empat orang perempuan. Tampak tubuh si gadis masih berkutatan berusaha membebaskan diri. Mulut si Tosu jahat tampak berkemak kemik di depan gadis tadi, matanya menatap tajam ke arah metu si gadis yang masih direjang oleh empat orang perempuan. Setelah mulut si Tosu selesai berkemak kemik, tampak si gadis yang direjang mendadak tidur pulas. Apakah kotorannya sudah keluar? Tanya si Tosu pada perempuan yang merejang gadis tadi. Perempuan itu menganggukan kepala mengiakan, kemudian ia mengambil sepotong baju dalam dari bawah ranjang, dengan tangannya perempuan itu menunjukkan pada tanda darah yang terdapat di atas baju dalam itu, kemudian berkata, baru tadi sore keluar. Setelah itu si Tosu memerintahkan keempat perempuan itu pergi. Si gadis yang tadi tidur pulas setelah memakan pel yang dijejalkan ke dalam mulutnya, tak lama kemudian membuka mata wajahnya merah, sepasang mata jelisi gadis itu memandang ke arah si Tosu dengan pandangan mata penuh birahi, mulutnya berkemak kemik seakan hendak mengucapkan sesuatu tetapi selalu diurungkan pula. Si Tosu yang menyaksikan korbannya sudah terpengaruh pelobatnya yang ternyata adalah obat perangsang. Mengetahui kalau seng korban sudah naik birahinya, ia pura-pura tidak tahu akan kejadian itu. Ia berjalan mundar-mandir dalam kamar. Sedang si gadis yang nafsu birahinya sudah terangsang hebat akibat pelobat tadi, matanya berbinar-binar menatap ke arah si padri yang masih berjalan mundar-mandir di dalam kamarnya, dipengaruhi oleh hawa nafsu birahi yang meluap-luap si gadis berkata, harap Taiho Atsu cepat berikan pelajaran untuk Teocu segera laksanakan. Si Tosu yang mendengar permintaan si gadis, ia membalikan tubuh menghadapi si gadis yang masih terlentang-telanjang bulat di atas tempat tidurnya lalu katanya, Tau Jie, ini adalah keinginanmu sendiri, sudahlah, aku akan memberikan kepadamu kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah terdapat di dalam dunia ini. Setelah berkata begitu, si Tosu membuka bajunya dan naik ke atas pembaringan. Di saat itu, telinganya mendengar suara dengusan dari sebelah luar jendela. Mendengar suara dengusan itu, si Tosu mengetahui kalau di luar ada orang yang sudah mengetahui akan perbuatannya, tapi dengan tenang ia menggerakkan tangan kanannya, dari sana meluncur sinar merah dengan kecepatan luar biasa menyerang ke arah suara dengusan tadi, tak lama terdengar suara gedabrukan satu tubuh manusia. Ternyata suara gedabrukan itu adalah suara jatuhnya tubuh Liong Ho yang ketika ia hendak menerobos masuk dengan mendadak menampak satu sinar merah menyerang ke arahnya, tubuhnya segera melejit mengelakan datangnya sambaran sinar merah tadi, tapi kecepatan sinar merah sungguh luar biasa, belum lagi Liong Ho tahu apa yang terjadi tubuhnya sudah terjerat oleh jala kawa-kawa berwarna merah, jatuh ambruk ke lantai. Tubuh Liong Ho berkutatan berusaha melepaskan jaring kawa-kawa yang mengikat dirinya, tapi begitu tubuhnya bergerak, begitu pula si jala itu menjerat semakin erat, akhirnya pemuda kita terperangkap ke dalam sebuah sarang laba-laba berwarna merah. Bertepatan pada saat itu, tampak dua perempuan muda berlari datang, menggotong tubuh Liong Ho ke sebelah dalam, kemudian dikeram di kamar kosong dalam pavilim sebelah barat. Si Tosu siluman karena adanya gangguan Liong Ho terpaksa menunda niatannya, setelah mengetahui si pemuda sudah tertangkap, dengan kalem, ia melanjutkan usahanya. Di dalam kamarnya si Tosu siluman berkemak kemik sekian lama, baru ia suruh seorang perempuan membawa Liong Ho menghadap. Tak lama kemudian Liong Ho telah dibawa menghadap di ruangan besar. Binatang alas dari mana yang begitu berani datang ke tempat keramat ini kata si Tosu siluman sambil tersenyum dingin, hayo lekas terangkan agar nanti kalau kau mati tidak mati penasaran. Mendengar ucapan si Tosu siluman Liong Ho naik darah, lalu memaki. Siluman durhaka. Kau telah banyak berbuat kejahatan, semua orang ingin sekali membunuh dirimu, kau tanya aku datang ke sini hendak berbuat apa? Huh, tuan besarmu ini datang kemari sebetulnya hanya hendak mencopot batok kepalamu, sungguh sial tuan besarmu masuk perangkap, mungkin sudah takdir, sekarang setelah tuan besarmu tertangkap kalau kau mau bunuh, bunuhlah, jangan banyak cingcong tidak keruan. Sungguh satu binatang alas yang bandel, terdengar si Tosu berkata sambil gelengkan kepala dan tersenyum dingin. Kau berani mati, justru sebaliknya aku tidak menghendaki kau mati. Hai, kalian cepat bawa binatang alas ini, sekap di dalam kamar tahanan, setiap hari beri sedikit makanan kering jangan diberi minum, biar ia mati kelaparan. Dua orang perempuan segera menganggukan kepala, lalu membawa Liong Ho di jebloskan ke dalam kamar tahanan. Pengemis cilik Ho Ho menunggu Liong Ho sampai pada keesokan harinya di waktu Sien Si Ye, antara jam, ia masih belum melihat bayangan Liong Ho turun gunung. Atas kejadian itu maka ia lantas mengetahui bahwa Liong Ho mendapat kecilakaan di atas puncak gunung, atau setidak-tidaknya tertawan oleh manusia siluman. Maka segera ia meninggalkan tempat itu menuju kota Siang Im, selanjutnya meneruskan perjalanan mencari suhunya. Dengan sangat kebetulan sekali di dalam perjalanan ia bertemu dengan Sien Kiong Kiamong Pek Chiao, guru Liong Eng yang juga sedang mencari-cari jejak muridnya. Pengemis cilik Ho Ho menceritakan kepada Sien Kiong Kiamong Pek Chiao tentang apa yang terjadi atas diri Liong Ho. Setelah mendengar laporan pengemis cilik Ho Ho, wajah Hong Pek Chiao menjadi pucat, dengan cepat berkata, Jelaka 12, menurut cerita orang, pada 15 tahun yang lalu di Gunung Ngongong San telah terjadi beberapa kejadian yang aneh-aneh, menurut keterangan tokoh-tokoh silat yang pernah menyelidiki di puncak gunung itu berdiam seorang Tosu Siluman yang sering melakukan kejahatan-kejahatan mencemarkan kesucian wanita baik-baik. Ia senang sekali menggunakan ilmu silumannya menculik gadis-gadis dari berbagai tempat, dibawa ke atas gunung dicemarkan kesuciannya, tapi mendadak selama belasan tahun entah mengapa tidak terdengar lagi. Jejak beritanya si Tosu Siluman. Tak kuduga kini ia muncul kembali di Gunung Ngongong San. Si Tosu Siluman itu ilmunya tinggi dan liai, orang-orang yang diculiknya bukan saja gadis-gadis yang tidak berkepandayan, bahkan orang-orang berilmu tinggi masih bisa dicomet oleh ilmu siluman si Tosu. Si Tosu juga tidak mempan segala senjata tajam, kulitnya kebal. Menurut kabar, si Tosu Siluman paling takut mendengar suara guntur dan api, orang yang paling ia takuti ialah Cheng Ne Chin Jin. Pernah pada 15 tahun yang lalu, ketika Cheng Ne Chin Jin melakukan perjalanan ke Siang Ngim dari Si Chong, lebih dulu ia pergi ke gunung dan bukit membasmi segala macam siluman dengan menggunakan pedang guntur. Sejak itulah si Tosu Siluman lenyap tiada kabar beritanya lagi. Kau cepat cari suhumu dua hari kemudian kita berkumpul di kota Siang Ngim di kelenteng Siang Cheng Tuan. Aku akan berkunjung ke gunung Liong Hoe San meminta bantuannya Cheng Ne Chin Jin. O-O-Zo-O, mengikuti perjalanan Sin Kiong Kiamong Pek Chiao dengan menunggang kuda siang malam melakukan perjalanan menuju Gunung Liong Hong San, hingga keesokan harinya ia tiba di kaki Gunung Liong Hong San lalu melanjutkan perjalanannya dengan berlarian mendaki puncak Gunung Liong Hong San menuju ke pesanggerahan Cheng Ne Chin Jin. Setibanya di pesanggerahan, Sin Kiong Kiamong Pek Chiao menceritakan hal yang menimpa diri Liong Hong. Setelah mendengar cerita Ong Pek Chiao, Cheng Ne Chin Jin mengangguk-anggukan kepala lalu berkata, pada 15 tahun yang lalu, aku mengubrak abrik sarangnya, entah ia lenyap kemana, mendadak kini sudah muncul kembali. Sulitnya si Tosu Siluman itu memiliki ilmu yang luar biasa tingginya, ia hanya takut kepada pedang guntur milikku tapi itu pun hanya bisa membuat Siluman itu lari ngacir belum bisa membunuhnya, lebih-lebih aku sudah bersumpah tidak akan membunuh, aku tidak bisa melakukan pembunuhan. Senjata apakah yang bisa memusnahkan Tosu Siluman itu dari muka bumi tanya Sin Kiong Kiamong Pek Chiao. Cheng Ne Chin Chin mengkerutkan kening menarik napas lalu katanya, pedang guntur harus dibantu dengan pedang embun, baru bisa membinasakan Siluman itu menjadi hancur ribuan keping. Pedang embun Tanja Ong Pek Chiao heran, apakah pedang yang dimaksud itu pedang embun yang sedang dicari-cari oleh beberapa orang dari luar benua, lohu maksud orang-orang dari Hadramaut. Cheng Ne Chin Chin mengangguk kepala. Bukankah pedang itu pusaka leluhur dari jago-jago Hadramaut? Cheng Ne Chin Chin menggelengkan kepala, katanya, pedang embun itu adalah pusaka dataran Tionggoan, bukan pusaka orang-orang Hadramaut. Aaaaaa, Sin Kiong Kiamong Pek Chiao terkejut. Apakah Chin Chin mengetahui jelas tentang pusaka itu? Tidak jawab Cheng Ne Chin Chin. Jawaban itu membingungkan Sin Kiong Kiamong Pek Chiao. Cheng Ne Chin Chin mengetahui perasaan Ong Pek Chiao maka cepat-cepat ia berkata lagi, Baiklah, setelah berhasil menolong Liong Ho dan muridmu, akan kutunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan rahasia pedang embun. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao hanya mengangguk-anggukan kepala. Cheng Ne Chin Chin sudah berkata lagi, kau bersama muridku Tio Tian Su segera turun gunung, sedapat mungkin mencari bantuan beberapa orang untuk mengurung tempat itu. Jangan lupa sedia sebanyak-banyaknya darah hanjing hitam dan ambil kotoran orang perempuan untuk diletakkan di mana jalan penting. Bila mana kalian menampak si Tosu Siluman melarikan diri cepat gunakan senjata-senjata yang sudah diolesi darah hanjing hitam, Pasti si Tosu Siluman akan lari terbirit-birit, pada saat itu bila mana kalian melihat binatang gaib macam apa saja bentuknya, Jangan sekali-kali kalian kaget atau takut, karena semua itu adalah ilmu silumannya si Tosu, cuma bisa mengelabui metel orang saja. Maka bila mana kalian menemukan binatang atau makhluk jejadian apapun, gunakanlah senjata-senjata yang sudah dipolesi darah hanjing hitam. Nah sekarang berangkatlah, aku akan menyusul kemudian. Sin Kiong Tiamong Pek Chiao setelah mendengar keterangan Cheng Ne Chin Chin lalu mengucapkan terima kasih kemudian turun gunung bersama Tio Tian Su. Sesampainya di kota Xiang Im, di dalam kelenteng Xiang Cheng Tuan si pengemis Cilik Ho Ho sudah menunggu lama bersama gurunya dan Kuang Kuang Sien Kei serta sembilan orang anggota pengemis lainnya. Di dalam kelenteng itu mereka mengatur siasat. Beberapa orang anggota pengemis ditugaskan mencari beberapa anjing hitam diambil darahnya, semua senjata, pedang, tongkat maupun senjata rahasia dipolesi dengan darah hanjing hitam, begitu pula mereka mendapatkan kain kotoran perempuan, baru kemudian berangkat menuju ke kaki gunung Awong San. O-O-O-Duo-O-Wu Kembali kita melihat keadaan Leong Ho yang tertangkap oleh Liu Hak Tojin, itulah nama Sito Su Syuman. Leong Ho dijebloskan dalam kamar tahanan di salah satu kamar pavilim sebelah barat, di mana dia sudah tidak punya harapan untuk bisa hidup lagi. Ketika baru mulai gelap, Kuping Leong Ho yang memiliki ketajaman menangkap suara luar biasa, mendengar suara langkah-langkah kaki orang. Dari jendela kamar tahanan ia melihat empat orang perempuan muda dengan mengenakan pakaian ringkas berjalan mendatangi, dua orang perempuan tampak membawa kayu yang berlubang di tengah sebesar piring panjangnya kira-kira kaki lebih, kayu itu diletakkan di tengah-tengah cimce. Dari kayu berlubang itu berhembus bau harum semerbak dihembus angin. Dua orang perempuan lainnya membawa lambang berwarna merah yang terbuat dari bahan wool, juga hio, lilin, dan lain-lain macam barang untuk keperluan upacara sembahyang. Kembali tampak dua orang perempuan mendatangi dengan menggotong sebuah meja untuk sembahyang yang terbuat dari kayu jati, yang kemudian meja itu diletakkan di depan kayu yang berlubang sedang lilin dan hio diletakkan di atas meja. Di atas kayu berlubang ditancapkan sebuah bendera Syukyamchit Senghiai berwarna merah. Setelah selesai menyiapkan meja sembahyang membakar lilin dan hio, keempat perempuan muda itu berjalan ke dalam ruangan di sebelah barat. Tidak lama kemudian, dari dalam kamar, tampak dua orang perempuan tadi memayang seorang perempuan muda yang berusia kurang. Lebih-lebih tahun, di badannya cuma dikeredongi oleh jubah kuan Imtai Piao yang tersulam kembang-kembang, di tubuh perempuan itu tidak mengenakan pakaian dalam, tampak dari jubahnya yang tipis lekuk-likut tubuhnya. Kaki perempuan itu kecil tidak bersepatu. Perempuan muda itu langsung dibawa ke depan meja sembahyang yang sudah disiapkan. Dari kamar lain mendatangi pula dua orang perempuan yang juga mengenakan pakaian ringkas. Kedua perempuan itu berjalan dengan membawa sebuah peti panjang yang terbuat dari gading. Peti gading itu panjangnya kira-kira cun lebih, dengan sikap hormat sekali. Kedua perempuan itu meletakkan peti gading tadi di atas meja sembahyang. Setelah meletakkan peti gading itu, perempuan tadi membalikan tubuh menghadapi perempuan yang dikerudungi oleh jubah tipis, Moai Moai. Aku ucapkan selamat padamu, karena Chow Suya akan membersihkan semua darah yang bergelimang dosa dalam tubuhmu, maka dengan begitu berarti kau akan segera menjadi seorang suci yang kelak di kemudian hari akan naik menjadi dewa, dan berumur panjang serta awet muda. Peristiwa ini adalah suara hal yang sangat bersejarah bagi dirimu dalam menuju kesucian serta menjaga kecantikan agar kau tetap awet muda, oleh sebab itu kau tidak usah merasa takut atau ragu-ragu. Tunjukkanlah semangat keberanianmu serta kerelaan hatimu dihadapan Chow Suya yang akan memberi kemurahan hati. Akan membersihkan darahmu dan memberikan obat mucijat padamu. Nanti dihadapan Chow Suya kau harus mengucapkan terima kasih. Perempuan muda itu yang mendengarkan cerama tadi, dengan tertawa dipaksakan ia berkata, T.W.A. Cici, sama sekali aku tidak takut, lebih-lebih Chow Suya hendak membersihkan darahku yang mengandung dosa, dan memberi obat mucijat awet muda, tapi yang membuat hatiku cemas dan ragu. Mengapa dalam melakukan upacara ini tubuhku harus ditelanjangi bulat-bulat, juga kaki tanganku diikat oleh tali wool merah ini, seakan jika ku pikirkan aku sedang menjalani hukuman mati, bagaimana aku tidak menjadi takut? Perempuan berpakaian ringkas, segera berkata dengan lemah lembut, Muai-muai, dengarlah keteranganku, seseorang yang hendak menjadi dewa, tidak ubahnya seperti seorang yang akan mati, dengan berbuat seperti orang yang akan mati barulah kita berhasil menjadi dewa. Chow Suya hari ini akan melimpahkan kebaikan hatinya kepadamu untuk membantu kau naik menjadi dewa, maka ia memerintahkan kami berbuat apa yang sekarang kau alami itu dikarenakan ingin membantu dirimu dalam menunaikan cita-citamu menjadi dewa yang sebelumnya harus membersihkan darah kotor yang mengalir dalam tubuhmu. Setelah darah kotor yang mengandung dosa itu dikeluarkan, maka tubuhmu akan menjadi suci, apakah kau mengerti Muai-muai? Si gadis yang akan dijadikan korban setelah mendengar keterangan perempuan tadi bertanya lagi, Cici, ku harap kau jangan terlalu membohongi aku, sebenarnya Chow Suya dengan care bagaimana ia akan membersihkan darahku yang kotor penuh dosa. Bisakah Cici memberi keterangan yang jelas dan jujur agar hatiku tenang dan tidak berdebar-debar ketakutan seperti ini? Anak bodoh kata perempuan berpakaian ringkas, sambil tertawa. Kau besarkan hatimu, Chow Suya tidak akan menggunakan golok atau pedang untuk memabat lehermu, ia hanya akan menggunakan alat yang kecil untuk menyedot darahmu yang penuh dosa, juga tidak akan merasa sakit. Bahkan setelah darah kotor yang mengandung dosa itu diisap keluar tubuhmu akan bersemangat, kaki tanganmu terasa lemas sehingga kau mudah untuk naik ke atas awan menjadi dewa. Nah tenangkanlah hatimu dan jangan takut-takut lagi. Si gadis yang akan dijadikan korban setelah mendengar keterangan itu, hatinya menjadi tenang dan tentram. Perempuan yang berpakaian ringkas setelah membuat calon korbannya tenang, segera ia membuka jubah yang mengerudungi tubuh gadis yang akan dijadikan korban siluman. Keadaan gadis itu kini sudah telanjang bulat, tampak kulitnya yang putih bagaikan selju tampak sangat nyata, sedang kedua buah dadanya yang menonjol keluar laksana puncak gunung di sinari. Seng matahari pagi, pemandangan demikian bila tampak oleh seorang laki-laki metuk keranjang atau iaki-iaki yang kurang kuat imannya, niscaya semangatnya akan ketarik dan siang-siang sudah melayang keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian dari arah ruangan Seng Cheng Tian terdengar suara gong dipukul tiga kali, kemudian disusul dengan terdengarnya suara pukulan gong kali dari jurusan kamar sebelah timur. Setelah mendengar suara gong tersebut empat perempuan yang berpakaian ringkas menjadi sibuk, dengan tali yang terbuat dari wall merah mengikat sepasang kaki dan tangan perempuan yang akan dijadikan korban. Setelah selesai mengikat perempuan itu, keempat perempuan tadi segera menggerek tubuh korban ke atas dua buah patok yang sudah disiapkan, hingga keadaan perempuan yang akan menjadi korban itu tergantung seperti orang yang akan melaksanakan hukuman mati. Cie-cie sekalian. Harap memberi sedikit kelonggaran kepadaku, berkata gadis yang menjadi korban, kendorkan sedikit ikatan yang mengikat tangan dan kakiku, aku sudah tak tahan lagi, juga lekas dilakukan upacara itu untuk meringankan penderitaanku ini. Keempat perempuan yang mengenakan pakaian ringkas tadi mendengar kata-kata si gadis yang akan menjadi korban hatinya merasa terharu, cepat-cepat mereka mengendorkan ikatan tubuh gadis itu, hingga gadis yang akan dijadikan korban. Itu tidak merasa sakit akibat ikatan yang mengikat tubuhnya. Pada saat itu tampak dari pintu bunder kamar sebelah timur berjalan mendatangi si Tosu Siluman dengan mengenakan jubah patkuasya Kimpau yang berwarna kuning, kepalanya memakai topi Tosu, kakinya memakai sepatu yang agak tinggi, sedang di tangannya memegang kebutan. Di belakang si Tosu Siluman berjalan mengikutinya dua orang gadis kecil yang berusia baru tahun, di tangan kedua gadis kecil itu memegang sebuah kaca tembaga enam persegi. Ketika si Tosu Siluman tiba di dalam ruangan sembahyang, di mana seng korban tergantung, keempat orang perempuan yang mengenakan pakaian ringkas lalu berbaris menyambut memberi hormat kemudian memberikan laporan pekerjaannya. Si Tosu Siluman setelah mendengar laporan keempat perempuan itu segera berjalan menghampiri meja sembahyang yang sudah siap teratur rapi yang katanya untuk menjalankan upacara membersihkan darah yang kotor kepada seng korban agar di kemudian hari seng korban bisa naik menjadi dewa. Si gadis yang dijadikan korban tergantung, seperti seekor kambing yang akan disembelih. Gadis itu dengan memaksakan diri tersenyum getir, dengan meti merah tidak berani memandang si Tosu Ia berkata perlahan, hamba penghuni kamar nob bernama Chulon Ing yang akan mendapatkan budi besar Chou Suya, Maka, sebelumnya hamba haturkan banyak terima kasih atas budi kebaikan Chou Suya yang sangat besar, hamba tidak akan melupakan budi besar ini sampai hamba mati. Anak yang baik, berkata si Tosu sambil tertawa, kau sungguh baik, tidak percuma aku hari ini mengeluarkan tenaga untuk menolongmu agar di kemudian hari bisa naik jadi dewa. Setelah berbicara begitu si Tosu Siluman mengambil sebatang pedang-pedangan kayu yang terbuat dari kayu to yang terletak di atas meja, pedang-pedangan kayu itu diacungkannya ke langit kemudian ke bumi, kemudian Tosu Siluman itu berjalan mengelilingi meja sembah yang mulutnya berkemak kemik membaca doa. Bertepatan dengan itu, dari dalam ruangan Sam Cheng Tian nampak berlari datang seorang perempuan muda, perempuan itu memberi hormat pada si Tosu kemudian berkata, lapor kepada Chou Suya waktu upacara sudah tiba. Setelah mendengar laporan itu si Tosu Siluman menggurat-guratkan pedang-pedangan kayu ke lehernya sendiri kemudian ke bagian urat-urat bawah tubuhnya dengan mengikuti arah jalan darah sambil berkemak kemik. Setelah berbuat demikian, si Tosu Siluman menyerahkan pedang-pedangan kayu pada si perempuan yang memakai pakaian ringkas. Sedang seorang perempuan lainnya, dengan sikap hormat memberikan peti gading kepada si Tosu. Si Tosu Siluman mengambil dua buah perkakas yang seperti trompet, panjangnya kurang lebih delapan chan, di tangannya masing-masing memegang sebuah benda itu. Dengan tangan kanan memegang sebuah alat seperti trompet si Tosu menyingkapkan rambut si gadis yang menjadi korban, mencari jalan darahnya, tangannya terus menyelusuri bagian dada, iga dan perut di mana terdapat jalan-jalan darah di tubuh si gadis. Ketika tiba di paha si gadis, tangan si Tosu dengan masih memegang alatnya merabah-rabah sebentar, ia tersenyum kecil setelah mendapatkan jalan darah yang dimauinya, lalu menggapaikan tangan ke arah perempuan yang berpakaian ringkas. Perempuan itu segera menghampiri, di tangannya memegang bendera Chit Seng Hie, kemudian bendera itu ditepokkan ke kepala si gadis yang dijadikan korban sambil berkata, Cici hari ini Chou Suya akan melepaskan budi kebaikan kepadamu, budi ini kelak tak boleh kasihasiakan. Chulun Ing si gadis yang menjadi korban matanya masih meram, ketika kepalanya ditepok oleh bendera Chit Seng Hie, ia merasakan pahanya sakit seperti digigit serangga. Ternyata ketika bendera Chit Seng Hie ditepokkan ke kepalanya Chulun Ing, si Tosu berbareng menusukan perkakas yang seperti trompet ke paha gadis itu. Ternyata alat itu adalah alat untuk mengisap darah orang. Liok Hap Tojin si Tosu Siluman menusukan alat untuk menghisap darahnya di paha si gadis, ia menyedot darah gadis itu pada bagian pahanya, setelah berlangsung sekian saat barulah ia melepaskan sedotannya dan mencabut kembali alat penghisap darahnya. Chulun Ing seorang gadis yang lemah, setelah darahnya dikuras dihisap si Tosu Siluman Liok Hap Tojin, wajah entah berubah pucat laksana kertas, hampir-hampir ia tidak sanggup mempertahankan nyawanya lebih lama lagi hidup dalam dunia. Liok Hap Tojin setelah menghisap darah gadis itu, ia meletakkan kembali alatnya di atas tempat peti gandingnya, lalu memijit dua kali pada bagian tubuh Chulun Ing, setelah berbuat demikian ia memerintahkan perempuan yang berpakaian ringkas membawa masuk seng korban di dalam kamarnya. Chulun Ing yang sebagian besar darahnya sudah dihisap si Tosu Siluman, tubuhnya menjadi lemas, ia tidak kuat berdiri, sehingga terpaksa dipayang oleh empat orang wanita berpakaian ringkas memasuki kamar. Si Tosu Siluman cuci mulutnya dan kemudian duduk di muka meja sembahyang. Seorang budak perempuan segera datang menghampiri dengan membawa ples kecil berwarna emas yang tingginya kira-kira, Chan, sedang tutup ples itu berbentuk kepala singa-singaan. Liu Hak Tojin lalu membuka tutup ples itu, dari dalamnya ia mengeluarkan dua butir pel berwarna putih sebesar buah seri, berbarengan seorang budak perempuan membawakan segelas air bening. Tak lama datang pula empat orang perempuan berpakaian ringkas dengan membawa seorang perempuan muda yang berusia kira-kira, tahun, perempuan itu sama keadaannya dengan Culeun Ing, hanya dikerudungi oleh kerudung tipis. Wajah perempuan itu sangat cantik serta berpotongan tubuh ramping menggiurkan. Keadaan perempuan itu tidak seperti keadaannya Culeun Ing korban pertama yang ragu-ragu dan takut-takut menghadapi si Tosu, tapi perempuan itu berseri-seri tampak wajahnya gembira sekali. Perempuan dari Kamarno bernama Tio Yok Buwee di bawah menghadap, berkata salah seorang perempuan yang memakai pakaian ringkas kepada Liu Hak Tojin dengan membungkukan badan. Apakah ia baru pertama kali ini menerima pelajaran bertanya Liu Hak Tojin sambil mengangkat kepala memandang. Ia naik ke atas gunung baru hari lamanya, berkata si perempuan yang mengenakan pakaian ringkas sambil membungkukan badan. Belum pernah mendapatkan sedikit pelajaran pun, atau mendapatkan sumbangan budi Taisu. Kalau begitu baiklah, segera kau turun tangan membantu pekerjaanku perintah Liu Hak Tojin menganggukan kepalanya. Keempat perempuan tadi segera membuka kain kerudung yang menutupi tubuh Tio Yok Buwee lalu mengangkat tubuh itu seperti tadi ia lakukan terhadap korban pertamanya. Liu Hak Tojin si Tosu siluman setelah menyaksikan Tio Yok Buwee diikat tubuhnya segera menempelkan alat penghisap darahnya ke tubuh gadis itu. Liong Ho yang menyaksikan adegan itu dari dalam kamar tahanannya darahnya meluap, ia marah dan gusar, hampir saja disangkanya ia sedang mimpi menyaksikan perbuatan terkutuk yang tidak mengenal prikemanusiaan. Ia berusaha berontak keluar dari kamar tahanan itu, tapi apa mau dikata, kedua tangannya kini sudah dirantai oleh sebuah rantai yang entah terbuat dari bahan apa. Begitu tangannya bergerak ikatan rantai itu semakin neret membuat kedua pergelangan tangannya bertambah sakit. Akhirnya ia menghentikan usahanya yang sia-sia itu. Ia hanya bisa menyaksikan kelakuan si Tosu dengan rasa kemendongkolan dan gusarnya meluap-luap melewati batas takeran, tapi semua itu ia hanya bisa ditelan mentah-mentah dan pentang mati selebar-selebarnya, untuk menyaksikan perbuatan yang sangat terkutuk tidak mengenal prikemanusiaan. Sementara itu si Tosu siluman ketika telah mendapatkan jalan darah korban kedua, dengan cepat lalu menusukan alat penghisap darahnya, tapi baru saja mulutnya akan menghisap darah perempuan itu, mendadak ia merasakan ada hawa busuk menyerang masuk ke dalam lubang hidungnya, ia mengetahui tentu ada perubahan apa-apa yang terjadi, tapi sudah terlambat untuk menarik kembali alat penghisap darahnya. Oh 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 Karena ia tidak cepat-cepat kendalikan tubuhnya. Kejadian itu membuat keempat pengawal wanita yang berpakaian ringkas terkejut, sehingga menyebabkan muka mereka pucat, dengan cepat mereka pada berlutut untuk menerima hukuman atas kelalaian mereka. Si Tosu Siluman yang mendadak mencium bau busuk sehingga kepalanya pening dan muntah-muntah, ia hanya menelungkupkan kepala di atas meja sembahyang. Ketika sadar dari mabuknya si Tosu Siluman menampak keempat wanita pembantu-pembantunya sedang sujud minta ampun atas kelalaian mereka yang menyebabkan peristiwa yang tidak diingini terjadi pada diri si Tosu Siluman liok haptojin. Si Tosu Siluman tidak menggubris keempat perempuan yang sedang sujud minta-minta ampun, ia melangkah menghampiri perempuan yang masih telanjang bulat, ia mengangkat tangannya, dari sana meluncur sinar merah melayang keluar. Menabas putus tubuh korban keduanya dari kamar no titik. Sungguh kasihan nasib perempuan bernama Tiyoyok Buwe dari kamar nomor, ia telah menjadi kurban mati seketika dengan tubuh terpotong dua menghadap Giam Loong. Keempat perempuan yang sedang sujud meminta ampun begitu melihat kejadian itu tubuhnya gemetaran ketakutan, dan dengan suara gemetaran terputus-putus meratap. Tosu ya harap ampuni jiwa anjing kami, dan sudilah mengampuni semua kelalaian kita yang telah membuat kejadian seperti ini. Di luar dugaan si Tosu Siluman bukannya marah malahan tertawa berkakakan lalu berkata, Anak-anak, kalian jangan takut. Aku tidak akan menghukum orang yang tidak berdosa, aku juga percaya kalian sudah memeriksa diri perempuan itu, maka kejadian ini bukanlah kesalahan kalian, kalian jangan khawatir. Keempat perempuan yang berpakaian secara ringkas setelah mendengar kata-kata si Tosu Siluman perasaan mereka menjadi girang lalu mengaturkan banyak terima kasih sambil berlutut di atas lantai. Pembaca yang terhormat, mengapa dengan tanpa sebab si Tosu Siluman dengan mendadak mencium bau yang busuk hampir saja membuat dia pingsan tak sadarkan diri, lalu melepaskan sinar merah mencabut nyawanya Tiyo Yok Buwee korban keduanya? Perlu dijelaskan, si Tosu Siluman sebelumnya menghisap darah seng korban, ia memeriksa keadaan perempuan itu dengan teliti, setiap korbannya diperiksa lebih dulu oleh pembantu-pembantunya yaitu perempuan-perempuan berpakaian ringkas tadi, setelah itu barulah si Tosu Siluman melakukan kebiadabannya menghisap darah. Setiap korban yang dihisap darahnya haruslah seorang perempuan yang masih suci yaitu seorang gadis betul-betul masih perawan, barulah ia bisa menghisap darah perawan itu dengan nikmatnya, tetapi bila mana perempuan yang akan dijadikan korbannya bukan seorang gadis, ia menghisap darah perempuan tadi dengan Caroline yang lebih kejam dan lebih biadab. Siapakah perempuan itu yang sebenarnya, dia adalah bukan lain Kim Cho Aie si ular mas jelita istri mudanya Chie Taipeng yang berdarah histeris. Karena mendengar berita di Gunung Awongsan terdapat seorang Tosu yang bisa membuat seorang wanita awet muda dan umur panjang, maka Kim Cho Aie tertarik akan hal itu, segera ia mengembara mencari tempat itu dengan menggunakan nama samaran Tio Yok Buwe, agar ia bisa mendapatkan ilmu awet muda dan panjang umur. Ketika Kim Cho Aie diperiksa oleh keempat perempuan anak murid Lyok Hap Tojin, ia mengaku dirinya sebagai perawan bernama Tio Yok Buwe. Karena darah Kim Cho Aie yang mengaku dirinya bernama Tio Yok Buwe telah kotor akibat. Perbuatannya sering berhubungan dengan laki mana saja yang ia maui, maka darahnya mengandung bau busuk. Membuat si Tosu siluman muntah-muntah dan pening kepala, kejadian itu juga membuat pekerjaan si Tosu selama bertahun-tahun menghisap darah gadis telah terbuang sebagian, sehingga tenaganya lenyap beberapa bagian, karena itu meluap marahnya, dan membunuh Kim Cho Aie dengan sinar marahnya. Lyong Ho dengan jelas menyaksikan semua kejadian itu, ketika si gadis yang mengaku bernama Tio Yok Buwe itu terpanjang telanjang bulat di hadapannya, hati Lyong Ho merasa mendongkol setengah mati, ia tahu bahwa orang itu sebenarnya adalah Kim Cho Aie si ular mas jelita yang memalsukan namanya menjadi Tio Yok Buwe. Pikirnya sungguh sial sekali dirinya sampai dua kali melihat tubuh wanita histeris itu dalam keadaan telanjang bulat, pertama kali ia melihatnya di dalam kamar di bukit di bawah berhala kuno Tem Ho Ako Siye sedang melakukan perbuatan maksiatnya dengan orang bawahan suaminya sendiri. Lyong Ho setelah membinasakan Kim Cho Aie alias Tio Yok Buwe memerintahkan orang-orangnya untuk membawa bangkainya serta membersih alat-alat upacara penghisap darahnya, kemudian ia berjalan ke dalam ruangan sebelah barat. Oduo. Pada keesokan harinya, ketika hendak santapan pagi, Lyong Ho merasakan tubuhnya tidak bersemangat seakan-akan orang yang baru kehilangan sesuatu. Lyong Hap Tojin cepat duduk bersemedi menenangkan pikirannya yang kalut tanpa sebab serta memulihkan perasaannya yang tidak tenang membuat tubuhnya menjadi lemas tak bersemangat. Setelah bersemedi sekian saat, Lyong Hap Tojin masih saja merasakan kehilangan semangat. Perasaannya kini masih dirasakan tidak enak, maka ia berpikir, apakah ini suatu tanda akan adanya marah bahaya yang akan menimpa diriku? Karena pikiran itu, maka ia pergi berjalan ke jendela sebelah timur, di sana ia membakar sebatang hiu untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Setelah selesai meramal, tanpa disadari ia mengangguk kepala sambil berkata kepada dirinya sendiri, Pantas aku merasakan tubuhku tidak bersemangat, sangat lesu dan pikiran tidak enak, ternyata ada sekawanan anjing hutan yang hendak membuat susah padaku. Baik, aku tidak akan gubris mereka, aku suruh anak-anak muridku saja yang menghadapi mereka untuk mengusir pergi semua anjing hutan yang coba menganggu ke tentramanku, suruh mereka membunuh-bunuhi semua anjing-anjing hutan yang tidak mengenal mampus. Setelah bergumam begitu, Liu Hak Tojin segera memanggil dua orang pengawal perempuannya, setiap betis perempuan itu ditempeli sebuah jimat sinheng, jimat jalan cepat, lalu memerintahkan. Mereka berdua untuk pergi ke Lok Hang San dan Leng Chunia untuk memanggil murid bagian depan dan belakang yang berjumlah-jumlah orang. Perlu dijelaskan, Liu Hak Tojin mempunyai dua kelompok murid-murid, yang disebut bagian depan dan bagian belakang, murid-murid yang berada di bagian depan berada di Sem Ceng Koan yang berkediaman di Gunung Lok Hang San, sedang murid-murid yang berada di bagian belakang berdiam di kelenteng Sem Sem Koan yang terletak di Bukit Leng Chunia. Setiap pada tanggal dan, Liu Hak Tojin mengunjungi tempat murid-muridnya untuk melatih mereka yang bertempat tinggal di Sem Ceng Koan dan di Sem Sem Koan untuk memberikan iatihan-iatihan ilmu siluman kepada seluruh murid-muridnya. Hasil dari latihan Liu Hak Tojin murid-muridnya telah paham dan ahli dalam hal ilmu siluman, bahkan sifat-sifat seluruh muridnya itu mengikuti sifat gelurunya yang cabul dan tidak berperi kemanusiaan. Menerima panggilan Seng Guru, semua murid-murid Liu Hak Tojin segera berangkat menuju ke Gunung Lok Hang San, di mana Seng Guru tinggal dan melakukan perbuatan terkutuknya. Anak-anak murid bagian depan disediakan kamar di ruangan bagian barat sedang anak murid dari bagian belakang diharuskan tinggal dalam ruangan kamar di sebelah timur, dan diharuskan menunggu kedatangan Seng Guru Sito Susiluman. Setiap saat menunggu perintah atau lain-lain tugas. Ketika hari sudah menunjukkan waktu ye usie, antara jam sampai jam sore, Liu Hak Tojin lalu berganti pakaian, dengan memakai pakaian pertapaan yang berwarna kuning, setelah itu ia berjalan menuju ke ruangan kamar di sebelah barat untuk memberi perintah kepada murid-murid yang bagian depan. Semua anak muridnya ketika menampak Seng Guru datang, cepat mereka pada berdiri dan memberi hormat, baru kemudian mereka duduk kembali membentuk barisan huruf 4, 8, sedikit suara pun mereka tidak berani ucapkan, suasana di tempat itu menjadi sunyi senyap. Murid-muridku sekalian, berkata Sito Susiluman. Pun Su dengan tanpa hujan angin telah memanggil kalian datang ke tempat ini, disebabkan ada sekawanan berandal dari kalangan Liu Klim yang tidak tahu diri, dengan kurang ajar berani datang ke tempat suci ini guna membuat kerusuhan dan membuat susah kalian semua, sebetulnya kita tidak perlu membuat penjagaan yang ketat, cukup bila mana menggunakan sedikit ilmu saja, kita sudah bisa membuat mereka mundur kucar kacir sekaligus, hanya dikarenakan dari jumlah orang-orang yang menyatroni tempat kita ini terdapat orang yang berilmu, maka kita tidak boleh pandang enteng mereka, sedapat mungkin kita harus memukul mundur mereka dengan menggunakan ilmu sakti kita. Kalian jangan membunuh banyak manusia, hanya kalau mereka keterlaluan tidak. Tahu diri apa boleh buat, bunuh habis mereka, karena itulah mereka sendiri yang mencari mampus. Ingatlah baik-baik pesanku ini. Semua anak muridnya setelah mendengar kata-kata itu mereka serentak menyatakan mengerti dan menganggukan kepala. Menurut ramalanku, berkata lagi si Tosu Siluman, nanti malah mereka akan mulai bergerak, maka dari itu kita tidak boleh lengah harus segera membuat persiapan untuk menghadapi mereka. Kembali semua murid-muridnya menyatakan mengerti serta menganggukan kepala. Si Tosu Siluman setelah memberikan ceramah kepada murid-murid bagian depan, lalu berjalan keluar ruangan menuju ke ruangan kamar sebelah timur untuk memberikan perintah kepada murid bagian belakang. Liok Hap Tojin kepada murid-muridnya di bagian belakang ia juga berpidato panjang lebar, intinya sama dengan apa yang ia pernah uraikan kepada murid-muridnya di bagian depan. Karena ilmu kesaktian kalian sebetulnya masih belum seberapa tinggi, menambahkan si Tosu Siluman, maka aku harap saja kalian cukup berdiri saja di sebelah belakang suheng-suheng kalian dari bagian depan, dan berikan bantuan secukupnya kepada suheng-suheng kalian, bila mana nampak mereka berada dalam keadaan terjepit, barulah kalian keluarkan ilmu kepandayan. Kalian untuk memberikan bantuan menggempur musuh. Semua anak murid di bagian belakang setelah mendengar ucapan itu, dengan suara berbareng mengatakan baik. Liok Hap Tojin setelah memberikan ceramah kepada semua muridnya, dengan tergesa-gesa ia pulang kembali ke dalam ruangan belakang. Pada saat itu di dalam ruangan tengah sudah teratur delapan meja perjamuan, serta dalam ruangan tersebut di atas telah dihiasi mentereng sekali, juga terpasang lampu-lampu yang berwarna-warni memancarkan sinarnya terang-benderang, sungguh keadaan di dalam ruangan tersebut sangat indah permai. Tak lama kemudian si Tosu Siluman telah keluar dari sebelah dalam, dan lalu menyelahkan sekalian anak muridnya untuk makan minum dengan riang gembira. Untuk menghibur anak muridnya si Tosu Siluman lalu memerintahkan seorang pengawal perempuan menari dan menyanyi sehingga telah membuat ruangan itu jadi ramai pula. Semua anak murid si Tosu Siluman mendapat perlakuan demikian dari sang guru mereka semua riang gembira. Mereka memuji dan bersorak-sorak bergembira menyaksikan seorang perempuan menyanyi dan menari, keadaan mereka layaknya seperti dalam sorga dunia. Tiba-tiba Seng Tosu Siluman bangkit berdiri, murid-muridnya yang menyaksikan sang guru telah berdiri, mereka segera pada bangkit berdiri. Mereka tahu kalau sang guru itu berdiri berarti akan memberikan perintah atau pesan apa-apa kepada mereka. Si Tosu Siluman menggoyang-goyangkan tangannya lalu berkata, malam ini kalian bergembira ria, sengaja aku sediakan untuk kalian berpesta pora. Tapi ingat, kalian jangan sekali-kali lalai dalam tugas, karena pada waktu-waktu yang akan mendatang ini, kalian punya tugas berat. Nah di sini aku menjamu kalian agar kalian melampiaskan kesenangan kalian bersukaria segembira-gembiranya, elak apabila kalian menghadapi musuh, kegembiraan itu harus segera kalian ienyapkan, kalian harus ganti dengan rasa nafsu yang gagah berani tanpa kenal takut untuk menempur musuh yang mengacaukan tempat dewa kita. Setelah mendengarkan pidato sang guru, mereka bersorak-sorai mengucapkan terima kasih kepada guru yang baik berhati siluman itu. Ketika perjamuan telah hampir selesai, mendadak seorang intel perempuan yang ditugaskan di bawah gunung, datang berlarian menghadap si Tosu Siluman, ia melaporkan, di bawah gunung tampak banyak orang-orang asing yang bergerak mendaki gunung, dengan membawa lampu-iampu penerangan. Tanda petik. Liok Hap Tojin mendengar berita itu, tanpa disadarinya, ia berkata sambil tertawa, bagaimana? Apakah ramalanku meleset? Sudahlah sekarang mereka sudah datang, cepat panggil To atau Jekak Cun datang kemari. Berbarengan dengan akhir ucapannya seorang Tosu yang berusia kurang lebih-lebih tahu dan mempunyai wajah bengis berwarna ungu, telah muncul memberi hormat pada Liok Hap Tojin. Liok Hap Tojin mengetahui muridnya yang tertua datang, ia segera berkata memberikan pesan-pesan yang perlu kepada seng murid, bagaimana harus berbuat, apa yang harus dilakukan lebih dulu, apa yang harus dilakukan kemudian dan seterusnya. Semua pesanan itu diberikan sangat wanti-wanti sekali, juga ia menasehati supaya Kak Ken jangan terlalu memandang rendah pada musuh-musuhnya yang datang menyerang. Setelah itu ia memanggil pula beberapa murid tertua dari bagian belakang, murid itu bernama Itwok Tojin, kepada seng murid dari bagian belakang Liok Hap Tojin juga memberikan petunjuk-petunjuk yang perlu, setelah itu lalu ia memanggil lagi murid dari bagian depan dan lagi dari bagian belakang hingga mereka berjumlah orang, pada mereka Liok Hap Tojin juga memberikan petunjuk-petunjuk yang perlu. Setelah semua persiapan selesai diberikan barulah Liok Hap Tojin menyuruh mereka turun gunung untuk memberikan perlawanan terhadap orang-orang yang datang menyerang. Sekeluarnya dari dalam kelenteng Kak Cun dan Itwok lalu berdamai, mereka lalu memencar sute-sutenya untuk melakukan penjagaan setelah diambil keputusan Kak Cun yang lebih dulu turun gunung untuk melakukan perlawanan kepada orang-orang yang sedang datang menyetroni. Gunung mereka sambil menyelidiki kekuatan musuh. O-O-D-K-Z-O-O. Kita kembali kepada rombongan Sien Kiong Kiamong Pek Chiao yang telah mengatur persiapan menyerang ke atas gunung O-Wong San Guna membasmi si Tosu Siluman yang telah berbuat banyak kejahatan dan juga menolong Jiwa Liong Ho dari cengkeraman si manusia Siluman. Pai Tetsin K memberikan tugas kepada para anggota pengemis Teng jumlahnya ternyata sudah terkumpul orang lebih. Perlahan-lahan Seng Surya tenggelam di barat, hari sudah menjadi gelap. Semua anggota rombongan para jago menangsal perutnya. Selagi mereka sedang makan, tiba-tiba berlari datang seorang anggota pengemis yang ditugaskan mematamatai gerakan para Tosu Siluman di atas gunung. Anggota pengemis itu memberikan laporan bahwa di atas gunung sudah tampak banyak tenggeloleng yang terang-benderang, tampak juga di sana berkelebatan bayangan-bayangan orang. Sien Kiong Kiamong Pek Chiao mendengar laporan anggota pengemis itu tanpa disadari ia tertawa lalu berkata, Saudara-saudara sekalian, harap jangan gugup tidak keruan, gerakan-gerakan itu adalah ilmu Siluman yang mereka sedang atur untuk menghadapi serangan kita, makanlah dulu. Setelah mendengar perkataan Sien Kiong Kiamong Pek Chiao, anggota pengemis itu lalu berangkat kembali ke posnya di mana ia bertugas. Tapi tak lama kemudian anggota pengemis tadi balik kembali ke dalam perkemahan dengan mengatakan bahwa di atas gunung telah datang seorang Tosu Muda yang ingin bertemu dengan pemimpin rombongan, karena ada sesuatu yang akan dibicarakan. Sien Kiong Kiamong Pek Chiao memandang ke arah keang-keang Sien Kee dan Paitet Sien Kee. Paitet Sien Kee berkata, Tentu itulah utusan si Tosu Siluman yang hendak menyelidiki keadaan kita, mari kita pergi ke sana untuk melihat macam apakah rupa Tosu itu berbentuk manusia ataukah bagaimana? Ong Pek Chiao lalu menganggukan kepala kemudian bersama-sama dengan Tio Tian Su, Koang Koang Sien Kee di Aapetet Sien Kee, si pengemis Cilik Hoho dan para anggota pengemis lainnya mereka naik ke atas gunung dengan menunggang kuda. Ketika Ong Pek Chiao telah sampai di atas curang, mereka menampak di atas berdiri berbaris empat orang berbadan tinggi besar yang gaib, tingginya rata-rata kaki, di badannya semuanya memakai pakaian perang jaman kuno, dari matanya tampak mengeluarkan sinar metu yang bengis, di tengah-tengah empat orang tinggi besar itu berdiri seorang Tosu muda yang memiliki muka bengis, dilihat sepintas lalu saja sudah dapat. Diketahui bahwa Tosu itu tentulah bukan orang baik-baik. Ketika rombongan Ong Pek Chiao tiba sejarah kira-kira beberapa ratus tindak, Tosu muda itu tampak mengangkat tangan menggoyang-goyang kebutannya ke sebelah bawah, mulutnya berkata, kalian yang berada di sebelah bawah dengan alasan apa tanpa sebab musabab datang ke atas gunung kedewaan tapal batas dari nabi-nabi untuk membuat kekacauan. Ong Pek Chiao mendengar perkataan itu, tanpa disadari tersenyum dingin kemudian ia bertanya, aku Ong Pek Chiao dengan memberanikan diri ingin mengajukan pertanyaan padamu, apa yang kau namakan gunung kedewaan itu seumur hidup aku belum mendengarnya dan di mana letaknya? Dan apa itu segala tapal batas nabi-nabi? M.M. Terdengar si Tosu muda berdengus, katanya, percuma kalian dirijel makan jadi orang di dalam dunia, memiliki metu, tidak berbiji, harus kalian ketahui bahwa pun sum mendapat perintah liok haptai su untuk segera membuka kedogolan kalian rakyat desa seumumnya, kau sebagai seorang yang sedikit memiliki kepandayan, aku minta supaya cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan ajak bekicot-bekicot konco kalian pergi dari sini, nanti pun sum beri ampun pada jiwa anjing kalian, jika tidak, H.M.M., ketahuilah kesaktian kami tidak ada tandingannya, asal saja kami membaca sekelumit doa, maka dengan cepat turun pasukan. Pasukan dari langit untuk membasmi kalian cecunguk, waktu itu keadaan kalian sudah terlambat, meskipun kalian sesambatan minta ampun, jangan harap nyawa kalian masih bisa bertahan di dalam dunia untuk menang sel perut kalian. Koang-Koang Sin Ke berdengus, katanya, aku tidak peduli berapa banyak jumlahnya tentara langit yang kau akan turunkan, aku si gembel bangkotan ini tidak takut segala macam ilmu siluman pejajaranmu, jika pemimpinmu mempunyai keberanian, suruh ia datang kemari, jangan kau dibiarkan pentang mulut tidak keruan, biarkan liok haptojin sendiri tongolkan batang hidungnya, jangan hanya bekoar-koar menakut-nakuti orang dengan gertak sambal. Si Tosu muda yang bukan lain daripada Kak Chun, ketika mendengar ucapan Koang-Koang Sin Ke yang menghina gurunya, hatinya menjadi murka sekali, dengan suara kerasia memaki, binatang tua durhaka, jangan banyak bacot. Aku segera akan perintahkan empat malaikat Kim Kong turun tangan untuk membekuk batang leharmu. Tanda petik. Setelah berkata demikian, Kak Chun segera berkemak kemik, mulutnya membaca doa, dan berbareng dengan itu segera bergerak dua orang tinggi besar yang berdiri di sebelah kirinya, dengan senjata masing-masing berbentuk pedang dan ruyung. Kedua makhluk aneh itu menyerang maju laksana terbang, dengan mengeluarkan gerangan yang keras menyerang ke arah Koang-Koang Sin Ke. Kedua makhluk aneh itu menyerang ke arah Koang-Koang Sin Ke.